berikut ini cara salin menyalin tautan di tiktok jadi untuk kalian yang mungkin masih pemula ingin menyalin tautan video sendiri video orang lain profil orang lain ataupun profil kita sendiri nah untuk itu langsung saja berikut ini kebetulan saya pakai iPhone untuk itu kalian bisa sesuaikan saja nah kalau di tiktok itu kalau misalnya kita ada lihat orang suruh menyalin tautan videonya yang itu fungsinya supaya videonya tetap FIAP artinya mereka itu menyuruh kita menyalin supaya server dari tiktok mendeteksi bahwa video tersebut populer Nah untuk menyalin bisa pilih akun share ini biasanya kadang berubah dari berubah menjadi akun WhatsApp dan lain pilih di sini ini ada salin tautan itu itu sudah kita salin nah seperti ini kalau kalian ingin menyalin ke Google Chrome nanti di akhir video Nah kalau untuk profilnya silahkan kunjungi profilnya kemudian lihat di sini di ikon tiga titik pilih salin tautan nah seperti itu itu menyalin tautan profil atau di profil kita sendiri memang tidak ada pilihan salin tapi kita langsung bisa tambahkan ini username kita pada saat kita menyalin tautan orang lain kalau di sini memang kalau kita lihat cuman ada opsi kode IR cuman yang bisa kita bagikan di sini bagikan profil nah bisa ada salin tautan juga jadi langsung kalau untuk video kita sendiri sama saya nah kalian pilih pilih ikon tiga titik pilih salin tautan kalau kalian ingin mempastikan ke Google Chrome ataupun Google untuk entah kalian download kalian bisa gunakan browser entah itu Safari kalau di iPhone atau pakai Google Chrome yang ini nah disini saya akan pakai namanya Google Chrome buka Google Chrome kalau kalian ingin mempaste bisa kalian ketuk dua kali kalau user iPhone nah pilih tempel atau kalau pengguna Android tekan lama akan muncul tempel nah seperti ini kemudian kalau mungkin kalian ingin mendownload itu bisa juga dengan cara ketik senaptik senaptik nah ini kemudian pilih senaptik kemudian pastikan di kolom ini kalau iPhone ketuk dua kali kalau Android ketekan lama baru bisa nah pilih tempel atau bisa juga pilih tempel pilih download disini nah disini bisa sudah kita download jadi itu saja cara salin tautan di tiktok semoga bermanfaat selamat menikmati